Intro Komentarnya bikin klub Bruch merada, Noalang berharap direkrut Milan? Noalang tampaknya telah membakar jembatannya dengan klub Bruch yang kini berusaha menjualnya. Namun masa depannya masih tak menentu menyusul ketertarikan AC Milan. Saat berbicara dalam wawancaranya dengan Headless News di Belgia beberapa waktu lalu, Lantidah menahal lidahnya saat mengungkapkan pemikirannya soal pengaruhnya ia berikan di jubiler pro-league selama waktunya membela klub Bruch. Saya beritahu Anda, saat saya pergi, Belgia akan merindukan saya, karena saya memberi warna pada sepak bola Anda. Musum depan Anda akan menangis untuk seorang Noal di jubiler pro-league lagi, ujarnya. Winger 23 tahun tersebut menegaskan bahwa meski ia saat ini tidak memiliki kesepakatan dengan Rossoneri, namun ia tidak membantah raksasa seri A tersebut, tertarik meminangnya. Saya tidak membantah bahwa Milan tertarik merekrut saya, tetapi bukan berarti saya memiliki kesepakatan personal dengan mereka. Imbuhnya, Laga Zeta Delosport, pantas menyebutkan saat Bruch bertekad mempertahankan Charles de Catteler, kecuali ada tawaran besar data. Masa depan pemain internasional Belanda tersebut sudah tertulis dan ia akan meninggalkan klub musim panas ini. Lang ingin Hengkang dan klub Bruch tidak akan mencegahnya, sebaliknya mereka justru mengundang peminat untuknya. Dimana ia akan dibermain musim depan memang masih belum diketahui, namun ia diakini terus berharap Rossoneri akan merekrutnya. Aston Villa berpeluang kehilangan Douglas Lewis ke klub seri A. Milan sedang dalam membicaraan untuk menguntrak gelandang Aston Villa Douglas Lewis menurut laporan dari GEL. Klub Liga Premier itu akan menegosiasikan harga yang diminta sebesar 30 juta euro. Gelandang berpaspor Brasel itu menghabiskan tiga tahun terakhirnya karir di Villa, setelah didetangkan dari Manchester City pada Juli 2019. Pemain Brasel itu telah membutihkan dirinya sebagai anggota kunci dari sekuat tim utama di Villa Park, tetapi ia hanya memiliki satu tahun tersisa di kontraknya, dan jendela transfer musim panas merupakan kesempatan terakhir klub untuk menjualnya. Goh memberitakan bahwa Milan sedang mengadakan pembicaraan langsung dengan Villa mengenai kemungkinan kesepakatan musim panas untuk Lewis. Hubungan pemain berusia 24 tahun itu percaya bahwa ada peluang kuat untuk mencapai kesepakatan pada musim panas ini, tetapi jika tidak, kemungkinan transfer gratis juga dapat didiskusikan pada Januari. Setelah dilaporkan bahwa Aston Villa lebih suka menerima bayaran untuk Lewis dan akan bertimbangkan untuk menurunkan penilaian mereka terhadap pemain untuk mendorong kesepakatan ini terjadi. Jika gelandang Villa tiba disangsir sebelum bursa transfer ditutup, dia tidak mungkin menjadi satu-satunya tambahan baru di lini tengah Stefano Pioli. Milan juga sedang mengerjakan kesepakatan untuk playmaker Lille Renato Sanchez yang telah didapuk sebagai pengganti Frank Cassie. Reveneri juga mencari pemain yang bisa menguatkan lini depan nama Hakim Zia dari Chelsea dan pemain internasional Argentina Paulo Dybala ada dalam draftar target yang dilaporkan. Paulo Maldini Paulo Maldini peringatkan skuad Milan, lupakan skudeto musim lalu. Direktur A9 Paulo Maldini telah memperingatkan skuadnya bahwa mereka harus melupakan gelar skudeto yang sukses diraih musim lalu. Armada Ildia Fuloroso telah kembali ke pelatihan hari ini, menjelang musim baru. Tidak semua pemain muncul di Milanilo, karena mereka yang bertugas internasional pada akhir musim memiliki beberapa hari libur ekstra. Anak-anak layak mendapatkan istirahat setelah menjelani musim yang hebat. Kenangan itu masih segar dalam pikiran. Adalah benar untuk mengingat bagaimana kami sampai pada gelar itu, tetapi juga membalik halaman dan fokus pada tujuan kami untuk musim ini, kata Maldini kepada Milan TV. Kita harus melupakan sejenak apa yang terjadi setelah pertandingan Sassolo. Ini adalah sesuatu yang akan bersama kita selamanya dan yang telah meningkatkan kepercayaan diri kelompok ini. Tetapi kita pergi lagi setiap musim itu berbeda. Kami masih kehilangan beberapa pemain karena beberapa pemain sedang bertugas internasional di akhir musim. Kami akan memiliki semuanya di sini mulai 15 hingga 16 Juli. Tidak semua ada di sini. Kami tidak memiliki semangat tim penuh karena banyak dari mereka tidak saling kenal dengan beberapa pemain kembali dari pinjame. Ini hari pertama, kita akan memiliki rutinitas yang lebih baik dari esok. Saya selalu mengatakan bahwa hari ini di Milanilo tidak pernah normal, tetapi ini menjadi istimewa. Ini akan menjadi hari seperti ini yang membedakan kami tahun lalu. Kita perlu terbiasa dengan hal itu. Kita terbiasa dengan permainan yang ditangguhkan dan ditangguhkan. Dan di balik, pintu tertutup. Jadi kita perlu terbiasa. Musim ini akan dibagi menjadi dua dan kita perlu melihatnya seperti itu, katanya. Ini akan menjadi periode yang lama bagi mereka yang tidak pergi ke piala dunia. Jadi kita akan istirahat lagi dan kemudian berjuang lagi. Kami harus mempersiapkan tim, menetapkan tujuan kami untuk musim ini. Kami perlu menguatkan grup. Banyak hal untuk membuat pekerjaan ini bagus jika Anda bisa menyebutnya berhasil. Tutup Maldini Maldini dan Masara bakal punya kekuatan lebih besar soal transfer milen. Palu Maldini dan Riki Masara dikabarkan akan memiliki kekuatan lebih besar di bursa transfer dalam kontrak baru mereka. Namun harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Milanius, lebih banyak detail muncul terkait kontrak baru yang Maldini dan Masara tekan bersama Rosuneri beberapa hari lalu. Penundaan dalam negosiasi, tampaknya terkait seberapa besar kekuatan yang akan dimiliki keduanya terkait keputusan transfer. Mengingat mereka memiliki track record dalam melakukan pembelian pemain bagus yang membawa Milan sukses meraih skudeto musim lalu. Mereka telah memperoleh kebebasan dalam bertindak di bursa transfer dan tidak perlu terlalu banyak berhubungan dengan pemilik klub, sesuatu yang telah berlambat proses sejauh ini. Pasalnya, keduanya jelas meminginkan keleluasaan dalam mendatangkan atau melepas pemain yang sesuai dengan kebutuhan dengan harapan bisa membawa Rosuneri menjadi jauh lebih kompetitif di masa depan. Kendati demikian, dua direktur tersebut tidak sepenuhnya bebas tertindak sesuka hati, mengingat mereka harus tetap mematuhi garis kebijakan dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Dewan Klub. Dengan perpanjaan kontrak Maldini dan Masara, Milan pun kini bisa sepenuhnya fokus pada Mercato, mengingat mereka terbilang telah kehilangan banyak waktu. Menarik disaksikan, sebagaimana sepak terjang kedua direktur tersebut ke depannya, mengingat tantangan yang mereka hadapi bakal semakin besar, usai klub mencari juara seri A musim lalu.